Halo Zen Zeny Satu, Halo Kak Dia Setia Neksi, selamat bergabung di live Instagram Mini Karir untuk yang pertama kalinya nih. Sebelum mulai kita nunggu lebih banyak peserta lagi ya. Selamat bergabung Kak Dwi Resi, selamat bergabung juga Kak Rizal di live Instagram Mini Karir. Kita nunggu peserta lebih banyak lagi ya sebelum mulai. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 nih, sesuai jadwalnya, kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu berada dalam keselamatan dan kesehatan. Karena beberapa hari ini beritanya cukup bikin was-was lagi nih. Karena di awal tahun 2022 itu kan kasus COVID perharinya baru gak nyampe 200-an lah perharinya. Tapi ngikutin berita beberapa hari ini kok kayak kok udah tembus ribuan lagi gitu kan ya, kasus positifnya perharinya. Jadi lebih kayak trauma kita gitu. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting kita tetap jaga prokes, jaga diri masing-masing, jaga diri keluarga. Biar selalu sehat dan sejahtera seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di live Instagram Inikarir untuk yang pertama kalinya ini. Asik. The first time live Instagram of Inikarir nih. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu Inikarir itu apa, nah. Kalau Inikarir itu adalah sebuah perusahaan di bidang penyediaan tenaga kerja, penyediaan sumber daya manusia yang punya kemampuan untuk mencarikan dan menyeluruhkan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Inikarir juga menyediakan beberapa layanan nih teman-teman. Yang pertama ada jasa headhunter yang itu tugasnya nyariin kandidat untuk level yang advance lah, manajer ke atas seperti itu. Lalu ada alhidayah atau outsourcing, ada pelayanan jasa rekrutmen dan lain sebagainya, termasuk juga media partner. Jadi kalau teman-teman semua di sini punya komunitas, punya acara itu, pengen ngajak Inikarir untuk jadi media partner, silahkan kita open banget seperti itu. Oke, nah, di kesempatan yang pertama ini nih, di malam Sabtu, asik, ngomongin malam satu tuh kayak hatinya berbunga-bunga gak sih? Karena sudah memasuki weekend, apalagi yang paling ditunggu-tunggu selain weekend kan bagi orang-orang yang udah kerja gitu kan ya. Malam ini kita bakal ngomongin sebuah topik yang cukup hype nih, di kalangan anak muda, fresh graduate atau anak-anak muda juga yang baru kerja nih. Apalagi kalau bukan work-life balance gitu kan. Nah, kalau buat, kalau bagi fresh graduate nih tentang work-life balance itu kayak, hmm, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar work-life balance itu seperti, akun daftar perusahaan mananya nih, daftar perusahaan mana yang bakal menjamin work-life balance ku ini? Perusahaan ini kah, perusahaan itu kah, atau yang sebagainya. Nah, sedangkan bagi teman-teman anak muda yang udah kerja, yang udah punya karir tuh, juga lagi bibang juga nih. Ini aku mau ngejar karirku dengan mengikuti hustle culture, yang ambisius banget itu, tapi itu bisa mengorbankan kesehatan. Sedangkan kalau aku pengen yang biasa-biasa aja, yang nggak ngorbankan kesehatan juga, nggak ngambil begadang tiap malam gitu, nanti karirku nggak naik-naik. Gimana dong? Nah, dengan segala kegelilan tersebut, untuk itulah live Instagram ini dibuat gitu, untuk menjawab segala keresahan tersebut. Oke, nah, karena saya sendiri ini bukan ahlinya, di bidang apapun ya, jadi pada malam hari ini kita butuh narasumber nih, yang udah kompeten, yang udah, ya paham lah di bidang karir dan pekerjaan seperti itu. Nah, oleh karena itu, di malam hari ini kita bakal mengundang Kak Adityo Indra Santo sebagai narasumber kita, sebagai teman diskusi kita pada malam hari ini, diskusi bersama. Sebelum kita panggil nih Kak Adityo-nya untuk bergabung, isikan saya membacakan beberapa biodata singkat dari Kak Adityo dulu ya. Nama lengkap adalah Kak Adityo Indra Santo, pendidikan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan juga lulusan dari Prasetya Mulya Business School. Untuk pengalaman kerjanya, nih Kak Adityo udah banyak memiliki pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Contohnya kayak L.O. Orial, Denon, British American Tobago, dan lain sebagainya gitu. Sedangkan, untuk saat ini, keaktifannya saat ini, pekerjaan saat ini adalah employer branding, career consultant, dan juga beliau merupakan seorang founder dari sekolah karir. Sekolah karir itu tempat yang cocok dah buat. Teman-teman fresh graduate, teman-teman yang juga mungkin baru awal karir, dan pengen nge-boost karirnya nih, biar lebih cemerlang gitu. Itu sekolah karir tempatnya. Nah, dari profil singkat tadi kan udah kelihatan banget nih, kayak kompeten banget nih. Nah, sumber kita pada malam hari ini untuk membicarakan topik seputar work-life balance. Nah, oleh karena itu, tambah berlama-lama lagi, satu jam ke depannya kita bakal membahas bersama tentang work-life balance dipandu oleh saya, Abdillah Salim, selaku moderator acara malam hari ini. Oke. Langsung aja kita panggil narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Adityo Indra Santo untuk bergabung bersama kami. Selamat datang Kak Adityo. Halo, Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, kita pada malam hari ini kan pengen mencari jawaban nih, Kak, dari apakah work-life balance itu seputar mitos doang, mafata morgana, atau emang bisa benar-benar digapain nih, Kak. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya lebih dalam lagi itu, kita perlu clear dulu nih, Kak, tentang definisi work-life balance itu apa sih, Kak, kalau menurut dari Kak Adityo ini? Iya, mungkin setiap orang bisa punya definisi masing-masing ya. Tapi kalau saya sederhananya diambil dari kata-katanya work and life balance, gitu ya. Ya, bagi saya pribadi, antara dunia kerja sama dunia pribadi saya, yang saya gunakan jam-jam tidak untuk kerja ya, mesti balance, gitu. Tapi kenapa saya bilang definisinya bisa beda-beda? Karena ada orang di luar sana, ada loh ya, yang hidupnya memang kerja terus. Dan dia menikmati. Kalau bagi dia itu adalah hidup, ya kita nggak bisa judging dia juga, ya terserah dia juga. Work-life balance-nya dia beda sama saya, gitu. Tapi kalau saya pribadi, ya antara kerja, cari duit, berusaha mencapai sebuah pencapaian, sama waktu untuk, yaudah, nggak usah mikirin apa-apa, balik ke rumah, main sama anak-anak, main sama istri, ya itu work-life balance buat saya. So, ya teman-teman mesti decide sendiri definisinya apa bagi teman-teman. Berarti sangat subjektif sekali ya, nggak ya, work-life balance itu. Harus bisa menemukan sendiri-sendiri. Iya, makanya saya juga tidak ingin, ada orang yang suka nge-janjiin orang lain, ih, dia mau kerja terus ya. Tapi kalau orang yang suka, ya harus biarin-biarin aja, emang kenapa? Iya, nggak? Kita aja. Oke, nggak. Nah, itu kan tadi definisinya, nggak. Kalau untuk urgennya nih, nggak, penting banget nggak sih work-life balance itu antara hidup dan kerja itu harus seimbang. Balik ke definisinya pribadi masing-masing, bagi orang yang stres selama hidupnya kerja terus, ya penting banget. Iya, karena kalau orang yang seumur hidupnya kerja terus dan dia stres, kalau dia tidak berusaha membalance dengan cinta, dengan hobi, dengan yang lain-lain, ya dia bisa stres, bisa mental breakdown. Lama-lama jadi orang gila. Tapi lagi-lagi, bagi orang yang work-life balance-nya adalah work, ya dia mah santai-santainya karena hidup saya emang kerja kok. Nggak ada stres-stresnya. Malah menikmati, gitu kan? Gitu sih, Salim. Baik-baik, Kak. Oke. Nah, pembahasan work-life balance ini kan, kalau dari bahasa kan antara pekerjaan dan hidup, tapi yang sering dibahas itu antara pekerjaan dan keluarga doang, pembahasannya. Itu kenapa ya? Padahal kan hidup tuh nggak cuma keluarga, ada hobi, komunitas, dan sebagainya. Nah, itu. Makanya, mungkin di dalam society kita, di lingkungan kita, ada orang memang, selagi-lagi saya nggak nyalahin ya, work-life, tapi dibahasakan hanya masalah keluarga aja. Loh, sekali lagi, bagi mereka yang memilih tidak berkeluarga dan menikmati itu, life-nya adalah bukan keluarga, tapi life-nya adalah personal fulfillment, gitu. Apakah pencapaian di hobi, atau kreativitas lainnya, ya itu juga. Jadi, saya setuju sama kamu sih, Salim, kok sejauh ini cuma dibilang keluarga doang ya? Nggak juga, gitu. Aspek kehidupan kita kan banyak ya? Ada istri, ada yang punya pacar, ada yang anak, gitu ya, ada yang hobi doang, ada yang hidupnya adalah sendirian juga, which is fine-fine juga, kalau memang dia sudah memilih seperti itu, tapi dia mungkin memilih life-nya untuk di-balancing adalah misalkan jalan-jalan, traveling, dan segala macem, ya silahkan aja, gitu. Tapi basically juga, lagi-lagi kan, setiap orang pandangannya berbeda. Tapi yang dipastikan di sini adalah, ya bener, tidak hanya keluarga doang. Gitu sih, Salim. Mungkin juga bisa, kasih sayangnya, meskipun tidak berkeluarga misalnya, itu tapi bisa mencurahkan kasih sayangnya ke peliharaan, gitu ya, kucing, anjing, gitu kan. Taduh lu, peliharaan hewan atau peliharaan tanda kutip, ya bisa juga, gitu. Tapi kita di sini nggak jajik. Kan ada orang yang punya peliharaan manusia juga, gitu. Iya, bener. Bener, bener, bener. Gitu. Iya. Oke. Oke. Nah, sedangkan untuk tantangan mencapai work-life balance-nya ini, Kak, antara laki-laki dan perempuan itu, apakah berbeda tantangannya? Seperti itu. Saya nggak bisa. Terutama di Indonesia ini, Kak. Oke. Saya nggak bisa terlalu menjawab saintifik, ya. Tapi jawaban saya gini, ya di dunia kita, di sosial kita-kita kita kan juga suka dibilang gini, kalau, apa namanya, pria kan lebih logik. Wanita lebih feeling. Gitu, kan. Bagi saya tantangannya masing-masing gender ini berbeda-beda. Gitu. Bagi pria yang udah biasa memainkan logik, ya, kita mungkin bisa berasumsi bahwa akan lebih mudah bagi pria untuk, ya udahlah, saya udah capek, saya mau pulang, gitu. Tapi buat, tapi buat wanita yang mainin feeling, ya, mungkin, saya ini juga yang respectnya sama wanita adalah, menurut saya, ya, tanggung jawabnya lebih attached, gitu, ya. Karena bagian dari feeling tadi, wah, saya nggak bisa ninggalin dulu nih, saya harus selesaikan. Gitu ya. Jadi, kebawahannya kemana-mana. Tapi saya juga, ini, sekali lagi, ini pertanyaan yang saya jawab, sangat subjektif, karena saya seorang pria. Bagi pria, mungkin gampang, yaudahlah, bodo amat, orang besok juga masih ada, masih ada waktu, dan pekerjaan nggak akan pernah habis. Gitu, kan. Tapi justru karena itu, karena saya ngeliat juga wanita, udah banyak yang wanita karir, di rumah juga masih jadi ibu rumah tangga, jadi, bagi saya, mayoritas, mayoritas ya, tidak menggeneralisasi. Memang mungkin, bagi wanita, akan, lebih tough. Atau justru, memang lebih ringan justru. Gitu ya. Karena wanita itu kan, kuat banget, gitu ya. Udah biasa juggling, udah biasa multitasking, udah biasa, di depan, di pikirannya juga, handling, begitu banyak hal, gitu. Iya, bagi saya, mungkin saya bakal diserbu, sama kaum-kaum pria disini, bagi saya justru, yang strong itu, biasanya wanita, bagi saya. Kita pria, terkesannya kuat, gitu ya. Tapi mentally, bagi saya, mayoritas, kalau dari, saya juga ngomongnya, nggak berdasarkan sains ya. Saya juga nggak tahu research-nya. Tapi, bagi saya, women tends to be stronger sih, bagi saya. Berarti, Kak Aditya, Aditya berkesimpulan bahwa, tantangan, perempuan untuk, work-life balance, terutama yang, memiliki karir, itu lebih, lebih jauh menantang, dibanding pria. Lebih jauh menantang, tapi mereka, lebih bisa menghadapinya. Keren kan? Iya. Tapi sekali lagi, saya jawabannya, nggak empirik ya. Cuma nasal ngomong aja sih saya. Tapi lagi-lagi ya, kita ngomongin, kita juga suka generalisasi, oh, pria kayak gini, cewek kayak gitu. Gitu kan. Oh, orang Eropa kayak gini, orang Amerika kayak gitu, orang Asia kayak gini. Tapi kamu tahu nggak, Salim, begitu COVID keluar, saya jadi tahu, pembelajaran saya, salah satu pembelajaran adalah, semua orang ngomong, orang Indonesia itu urakan. Bahkan kita pun sendiri ngomong, orang Indonesia itu nggak bisa diatur. ternyata setelah COVID meledak, saya juga tahu, orang di Itali nggak bisa diatur. Awal-awal COVID kan meledak di Itali. Sama seperti di Amerika, ternyata banyak-banyak orang juga, yang di pedalaman, yang di kampung-kampungnya, segala macam, yang percaya bahwa, apa, mereka punya right untuk tidak pakai masker. Sama seperti di Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk work-life balance sendiri itu, saya pernah bertanya, ke salah satu teman saya, yang sudah bekerja itu, apakah, kamu percaya tentang, work-life balance, keseimbangan antara, hidup dan kerja itu bisa seimbang, seirama gitu. Jadi, lebih sejahtera hidupnya. Terus dia, dengan spontan jawab, Allah, itu mah cuma mitos, nggak mungkin. Seperti itu. Nah, kenapa sih Kak, work-life balance itu, kebanyakan dianggap, mitos. Kayak, nggak mungkin deh, kita bisa seimbang antara hidup dan kerja. Orang kerja aja udah juggling banget. Seperti itu. Iya. Nggak, saya percaya ada kok, work-life balance. Tapi saya pingin ngomong sama teman-teman yang mungkin lebih kepada tarafnya fresh graduate atau early jobber. Ya. Karena work-life balance, suka dipakai juga sebagai pembenaran bahwa, saya mau pindah aja deh, disini banyakan lembur. Disini bosnya galak. Disini bosnya pressure. Gitu. Jangan dijadikan sebagai alasan. Karir saya pertama kali, saya rata-rata pulang dari kantor jam 8, jam 9 malam. saya suka disuruh nungguin vendor, disuruh nungguin supplier, sorry, percetakan, karena waktu itu saya di marketing, sampai jam 1 pagi. Kalau dari awal saya muda, selalu bilangnya work-life balance, saya tidak akan pernah menjadi orang yang seperti saya sekarang ini. Saya suka sarankan sama teman-teman, sama orang-orang yang konsul sama saya, saat kamu di bawah 30 tahun, jangan manjakan diri kamu dengan alasan work-life balance. Iya. Karena di saat, karena challenge itu kan tidak akan pernah berhenti sampai kita mati, bener gak? Bener, bener. Saat di bawah 30 tahun, kamu membajakan diri kamu sendiri. Padahal challenge-nya akan selalu ada. Di atas umur 30 tahun, kamu akan lebih cepat kena stroke. Bercanda ya. Karena kamu di bawah 30 tahun, tidak pernah menghadapi yang seperti ini. Tapi, jangan salah artikan juga. Kalau di bawah 30 tahun, kerjaan kamu memang pol, udah kayak kerja Rodi, kerja Romusa, gitu ya. Maksudnya, kan kita sehari 24 jam. Misalkan setiap hari kamu kerja full 18 jam. Setiap hari. Setiap hari. Sepanjang tahun, sepanjang bulan. Yaitu kamu juga harus hati-hati. Karena mungkin kamu juga akan berhenti, istilahnya hit the wall, nabrak tembok. Karena sepanjang tahun kamu kerjanya kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, setiap orang di-build berbeda-beda metabolismenya. Ada orang juga yang kuat. Tapi asumsi saya, banyak orang tidak kuat menjalani itu setiap hari sepanjang tahun. Kalau memang sudah sefrontal itu, kamu juga harus bisa bilang bahwa mungkin ini bukan tempat yang tepat buat saya. Tapi kalau seminggu, misalkan itu kena 2 hari, 3 hari, gitu ya. Yaudah jalanin aja, masih muda juga. Gitu ya. Tapi itu yang harus dilihat. Ini adalah personal judgment. Saya nggak bisa bikin judgment-nya buat teman-teman. Kalau memang udah sepanjang tahun, 24-7, bahkan selama 2 tahun, 3 tahun kerja di sana, emang nggak pernah pulang. Ya mungkin, kita harus ngomong sama diri kita sendiri. Saatnya. Pada akhirnya, kamu yang paling tahu diri kamu sendiri sih, gitu sih, saling. Oke. Tapi jangan pernah digunakan sebagai alasan. Sekarang banyak hal, statement-statement yang digunakan sebagai alasan. Yang pertama, work-life balance. Bikin orang kerja sedikit lebih keras aja nggak mau. Terus ada satu lagi, saya kasih contoh nih ya. Work smart, not work hard. Itu salah besar. Work smart and work hard. nggak bisa cuma work smart doang. Ini yang suka dijadikan alasan, wah kerjanya keras. Padahal kan saya pekerja pintar. Ngomong kosong. Semua orang sukses, awalnya semua harus kerja keras. Gitu sih, saling. Oke. Berarti lebih ke, lebih mengenali diri sendiri dulu ya, Kak, ya? Tahu batasan. Tahu diri sekalian diri, gitu ya? Yes. Bener banget. Oke. Nah, kalau Kak Adity sendiri, beberapa tahun belakang ini kan di Indonesia, kayak semacam kampanye kesehatan mental gitu ya, Kak, ya? Itu kan mulai, mulai banyak tuh. Mulai banyak yang berani menyuarakan. Nah, itu apakah, mulai banyak ya kampanye kesehatan mental itu, apakah juga, jadi salah satu penyebab, kayak anak-anak muda jaman sekarang juga, di satu situ mungkin, lebih aware tentang kesehatan mentalnya. Nah, tapi di sisi lain juga jadi kayak, dikit-dikit alasan, dikit-dikit kesadaran mental matters, gitu. Kalau menurut Kak Aditya gimana itu? Ya, ya trennya namanya, kita anak-anak muda, ya saya juga masih muda ya, anak muda kan paling seneng dengan tren. Orang ngomongin mental health, ngomongin semua mental health. Semua ngomongin soal work-life balance, semua orang ngomong work-life balance. Saya setuju, kepada orang-orang yang definisinya, memang harus balance, memang harus balance. Gak bisa diforsir. Saya setuju, bahwa ada yang namanya, penyakit mental. Setuju banget. Bukan yang menentang. Benar. Tapi setiap, dan kamu pernah dengar soal, toxic positivity kan? Pernah banget. Itu juga sering disalahartikan juga ya. Yes. Bagaian lesan. Ya. Bagi saya, saya akan memilih toxic positivity anytime over toxic negativity. Ngerti gak? Ya. Zaman sekarang, orang yang positif, dibilang lo toxic positivity. Padahal, kapanpun, saya akan selalu memilih orang yang toxic positif, dibanding orang yang toxic negatif. Iya gak? Iya. Apapun itu, mau negatif yang biasa, ataupun yang toxic negatif, ngapain saya pilih? Sekarang ngomongin soal mental health lah. Wah, kerjaan saya, aduh stressful banget, apa segala macem. Iya. Itu harus diakuin. Jangan denial. Bagi saya, once udah mental kamu udah gak kuat, segala macem, jangan denial. Makanya saya percaya bahwa ada penyakit mental. Kalau kamu denial, kamu akan semakin sakit mentalnya. Tapi, alih-alih, ini saya mau cerita. sadar gak sadar ya? Manusia itu suka banget ditepuk-tepuk. Kasian banget kamu, kasian. Ada nasib gak? Sebenarnya kita ini suka dikasihanin, tau gak sih? Salih. Sinetron-sinetron juga ya, kalau putus cinta, segala macem. Kamu paling suka, kalau lagi putus cinta, sahabat baik kamu, terus nyalain-nyalain mantan pacar kamu. bener tuh, emang dia bajingan, segala macem gitu ya. Kamu gak salah. Padahal dalam berantem sebuah hubungan, yang salah kedua belah pihak menurut saya sih. Kebanyakan, kebanyakan. Saat kita sakit, coba kamu refleksi diri sendiri. Saya pun refleksi diri sendiri. Kalau sakit, diperhatiin tuh senang. Nah, kita, kita itu suka, udah sedih, udah sakit, digituin, keterusan. Bagi saya mental, ayo, jangan ditolak. Tapi, nangis boleh. Teriak-teriak boleh. Ngurung diri di kamar boleh. Maaf, Kak. Tapi, halo? Halo? Testing. Jaringannya, halo? Ya, sekarang, sekarang. Terganggu. Halo? Suara kamu sih jelas. Suaranya doang. Suara saya gak jelas. Baru suaranya doang. Iya suaranya. Oke. Jelas suaranya, Kak, cuman gambarnya aja. Yaudah, kalau suaranya jelas, saya lanjut aja yang ngomongin ya. Iya. Kamu ngurung diri, teriak-teriak, nangis, silahkan. Tapi, jangan akhirnya merawat penyakit kamu, terlalu suka ditepuk-tepuk, terlalu suka, kamu kasihan, kamu kasihan, gitu ya. Kalau saya suka nyarin ini ya, boleh kamu nangis, senangis-nangisnya, ya, tapi kamu harus tetapkan deadline-nya kamu bersedih sampai kapan. Dan kamu harus bangkit lagi. Dan tanamkan, ini yang dibilang orang sekarang yang baik salah kaprah, lu toxic positivity. Enggak. menanamkan hal positif dalam otak, bukan toxic positivity. Ada orang, temen kamu datang, eh, ayo kita bangkit lagi, kamu pasti bisa. Langsung kita ngecap orangnya toxic positivity. Padahal orangnya ingin bantuin kita, gitu loh. Itu yang saya suka bilang. Trend kita ini suka salah kaprah. Ya. Sekali lagi, saya percaya ada yang namanya mental sickness. Gitu ya. Tapi, saya cuma mengiatkan sama semua orang, kita semua, jangan sampai merawat penyakit. Apa yang saya bilang sebagai merawat penyakit? Merawat penyakit adalah, akhirnya secara tidak sadar, suka dikasihkanin orang lain. Sedih berkelanjutan. Gitu ya. Oh, adit enak. Ngomong kayak gitu, emang pernah ngalamin. Eh, sorry ya, Jack ya. Saya pernah dua kali ngagur. Anak tiga. Tabungan udah nggak punya. Udah mau gila. Tapi kalau saya senang merawat diri saya sendiri, saya senang merawat penyakit saya, ambles saya waktu itu. Mati saya. Tapi untungnya saya sadar bahwa saya harus bangkit. Dan untungnya ada teman-teman saya yang mungkin dijar sama orang lain toxic positivity, tapi untungnya mereka meneluarkan racun positif itu ke saya, supaya saya bangkit. gitu sih, saling. Oke, iya, baik. Kalau untuk yang toxic positivity itu tuh emang paling sering diplasetin sama orang-orang sih, kayak, jadi misalnya buat judging orang lain yang toxic positivity, tapi padahal dirinya sendiri yang toxic, gitu kan ya, kayaknya. Iya. Iya, saya nggak peduli orang ngecap saya toxic positivity, saya nggak usah ngomong deh. Saya berusaha menjaga pikiran saya tetap positif, meskipun dibilang orang toxic. Dibanding saya menjaga pikiran saya, nggak ada positivity-nya, tapi malah ada negatifnya. Kerjaan orang, ngomentarin orang terus itu kan sebenarnya negatif sebetulnya. Iya nggak sih? Iya, pengangguran ya. Iya. Dan orang kita diomongin orang, kan biasanya orang yang ngomongin kita ada di belahang kita. Oh iya, memang. Jarang orang ngomongin kita di depan kita, jarang yang punya keberanian seperti itu sebenarnya. Iya, betul sekali gitu, Kak. Iya. Oke, oke. Iya, jadi sebenarnya tuh, kalau ketika kita sedih, merasa kecewa dan lain sebagainya tuh, boleh-boleh saja normal ya, Kak ya? Iya, normal. Yang penting diterima, disadari, tapi jangan sampai terlarut gitu ya. Jangan larut. Jangan ditolak kondisinya, tapi jangan dirawat, gitu aja. Oke. Siap, siap, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini. Dengan munculnya pandemi nih, Kak ya. Pandemi, terus ada pengaturan kerja baru yang bernama work from home, walaupun sebenarnya nggak baru-baru banget karena sudah diberlakukan juga sebelumnya di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan, tergolong baru itu, apakah juga merubah cara seseorang itu, Kak, untuk mencapai suatu keseimbangan di hidupnya itu, Kak? Saya dari teman-teman saya, nggak semuanya juga ya. Tapi saya banyak, malah banyak denger dengan WFA, WFA kerjaannya malah nggak kenal waktu tuh. Bahkan setelah jam kerja, masih ada meeting, segala macem, gitu kan. Jadi kerja ini udah full time, full day sebenarnya. Itu yang saya denger sebelumnya sih. Tapi lagi-lagi ya, work-life balance itu adalah dikontrolnya kita. Iya kan? Tapi sekali lagi, ini adalah judgment pribadi. Kalau kamu melihat bos kamu atau perusahaan kamu, apa namanya, ya memang memaksa kamu terus untuk bekerja dan kamu nggak bisa, ya mungkin itu bukan tempat kamu. Tapi di zaman sekarang, kita juga harus bijaksana melihatnya. Makanya kita kalau berpikir, harus dari segala macem aspek dan segala macem faktor. Nggak bisa semua langsung disamaratakan. Di zaman sekarang, saat perusahaan kamu udah mau kolaps, dan semua orang berjuang untuk hidup, menghidupkan perusahaan kamu, masa iya kamu enak-enakan? Dengan alasan work-life balance. Padahal perusahaan kamu mau tutup, dan semua orang harus berjuang bersama-sama supaya perusahaan kamu tetap buka. Terus lagi-lagi kamu mau ngomong, ah nggak work-life balance, saya nggak di sini aja, yuk keluar aja sana kamu. Kalau saya sih kayak gitu ya, mau perusahaan udah menggap-meggap kok ngomongin work-life balance. Bener-bener, bener-bener. Gitu, ya bijaksana aja mikirin lah. Sebenarnya untuk semacam work-life balance dan apa-apa yang lagi trading seputar kesetam mental itu kan, sebenarnya harus diterapin ke diri sendiri ya, Kak ya. Bukan untuk menjudging orang lain. Yes, Kak. Benar. Kalau dari Kak Aditya sendiri nih, Kak tadi kan work from home itu malah bikin kita kerja full day gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak. Tapi kalau saya banyak denger yang malah kerjanya lebih unlimited time gitu. Nah, kalau menurut Kak Aditya nih, itu bagaimana caranya untuk ya bukan mencapai work-life balance deh, biar nggak collapse gitu, Kak. Kan sebenarnya kerja tuh sesukanya kita ya, gitu. Mau kerjanya full, kalau suka ya silahkan. Tapi bagaimana caranya biar menjalani work from home itu nggak sampai membuat kita down collapse gitu. Sakit gitu, Kak. Saya mau dari pengalaman pribadi aja ya. Dari dua ceritanya. Waktu saya kerja offline, waktu saya masih junior, kamu tahu nggak sih sebenarnya yang bikin kerjaan kita lama apa? Kebanyakan gara-gara kita sendiri. Saya mau mungkin lempar aja di forum ini ke teman-teman. Mungkin ada yang bener, ada yang nggak. banyak dari kita yang akhirnya saat kerja offline pulangnya malam. Karena apa? Karena waktu pagi sampai siang kerjanya nggak maksimal. Ngobrol sini sana, ngopi sini sana, bla 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 bla. Baru bisa kerja setelah makan siang. Mending setelah makan siang. Baru bisa kerja ada yang setelah jam 2 siang, setelah jam 3 siang. Itu aja. Rampuk kan ya? Iya. Terus pulang kantor malam, nyalain kantor gitu. Iya kan? Oke. Tapi ada juga memang kantornya hektiknya gila-gilaan. Tapi saya cuma ingin melihatkan aja. Terkadang, kita jadi nggak work-life balance karena kita nggak bisa manage waktu kita dan kerjaan kita. Sama seperti waktu work from home. Saya juga sadar, work from home itu godaannya banyak banget. Apa? Saya nih, saya udah punya istri, punya anak. Saat awal-awal, gue Eva, anak tiba-tiba dateng ngajak main, ngajak ngobrol, segala macam. Saya nggak ngomong bahwa anak saya gangguan. Tidak. Gitu ya. Tapi saya harus mengkondisikan diri saya, apakah saya harus punya personal spot sendiri untuk kerja, ngunci di kamar, dan punya self-disiplin. Iya. Saya mungkin, tadi contohnya akhirnya salah, karena saya kok kesannya menyalahkan anak saya. Enggak, saya nggak nyalahkan anak saya. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak bisa memanage diri saya sendiri dengan baik dan benar, saya kuefar. Gitu aja sih. Most of the time, saya bisa ngomong gini, kamu kerja tidak maksimal karena kamu. Kamu kerjanya nggak efektif dan efisien karena kamu tidak disiplin. Gitu aja. Saya suka dicap sebagai pembela perusahaan. Saya suka dicap tidak membela karyawan. Gitu ya. Enggak. Saya cuma ingin kita semua refleksi diri dan kalau kita ingin mengubah dunia kan kita harus mengubah diri sendiri dulu. Benar. Berarti kuncinya itu adalah di manage diri sendiri, disiplin, punya disiplin yang tinggi. biar punya kendali juga yang tinggi. Seperti itu ya. Ya, benar. Ya. Dan semakin naik karir kita ya, percaya nggak percaya ya, manajemen itu sebenarnya adalah soal prioritas kerjaan dan manajing waktu. Sesederhana itu. Kalau kamu nggak bisa manage waktu dan nggak bisa manage prioritas kerja kamu, udah. Susah karena tidak terbiasa. Saat kamu biasakan diri kamu dan jadikan sebagai habit. Nah, ini penting ya kata-kata habit ya. Kamu nggak bisa jadi orang yang ngomong mulai besok saya akan disiplin. Nggak ada yang namanya mulai besok. Tapi minimal sekali kan orang-orang ngomong habit itu bisa terbentuk saya lupa 21 hari atau 30 hari. Saat kamu udah bisa secara konsisten melakukan itu, disiplin dengan waktu kamu dan segala macam, minimal sekali mungkin bagi saya prakteknya sebulan gitu ya. dan kamu sudah menjadi habit. Kamu udah menguasai diri kamu sendiri. Ini baru baca nih ada yang nanya ngilangin mood karena asmara. Wah, udah mulai masuk asmara nih. Maaf ya. Sinyal saya kok. Saya kayak sepertinya nggak apa-apa. Selama suara kamu masuk terus, nggak apa-apa. Salin. Ya. Suaranya juga macet-macet. jadinya. Iya. Ada yang nanya nih, gimana caranya Pak Adit, eh, panggil saya maksimal Mas atau Kak ya, jangan pakai Papa gitu ya. Gimana cara memenis waktu saat Weva? Saya terbiasa memulai pagi dengan bikin to-do list. Ya. Ada to-do list yang jangka seminggu, bahkan sebulan, tapi ada to-do list yang hari ini harus selesai. dan percayalah waktu saya memulai ini juga tidak gampang. Tapi saat saya memasakkan diri saya untuk ngikutin to-do list, insya Allah lah teman-teman akhirnya terbiasa, gitu aja. Management sekali lagi ngomong soal managing waktu, time, prioritas kerja, sama disiplin melakukan itu, udah gitu aja. Termasuk nih ya, pagi-pagi, saya biasanya udah jelas buka outlook dulu, buka email, udah selesai. Saya mungkin akan ngecek email lagi setiap durasi setiap satu jam. Gitu ya. Atau, kalau lagi hektik banget, pagi buka email, maka sebelum makan siang buka email, sore buka email. Udah selesai, gitu aja. Oke. Itu tadi. Ini ada juga yang, ada, yang tadi juga lagi sebelumnya nih Kak. Mana ini? Mau tanya, gimana cara ngilangin mood karena asmara? Karena imbasnya mood kekerjaan? Iya. Bener banget soal asap, asmara berat tuh kalau sampai berantem sama pacar, berantem sama suami, berantem sama istri. Saya juga awal nikah juga kalau awal pagi hari ke kantor, udah berantem sama istri itu ke bawah sampai sore. Gitu ya. tapi akhirnya lagi ya, soal sama pasangan adalah soal komitmen dan soal bagaimana kita bisa punya sebuah apa ya, kesepakatan kalau sampai berantem kayak gimana. Saya sama istri saya, kita punya kesepakatan. Kalau sudah mulai panas di WhatsApp, itu saatnya kita untuk pause. Jangan dilanjutin. Karena begitu di WhatsApp sudah panas, biasanya akan meledak. Karena WhatsApp itu adalah sumber kesalahpahaman. Karena hanya melibatkan bacaan, bukan intonasi, bukan gestur muka dan segala macam. Gitu kan. Ya. Mood, makanya, bagaimana cara saya menjaga mood dengan pasangan saya? Pagi hari, saya berangkat ke kantor, usahakan jangan sampai ada sebuah konflik yang akan berlanjut merusak mood kita sepanjang hari. Saat ini, saya dan istri saya sudah bisa sepakat kalau pagi hari mulai ada percikan-percikan, salah satu dari kita, kita harus ngingetin. Ya, kita stop dulu ya. Ntar bicara lagi sore. Dan itu adalah penguasaan emosi dari saya sebagai suami dan istri saya sebagai istri. Saat kita sudah bisa ngikutin aturan main itu, aman lah. Dan begitu sudah sampai rumah nanti ya, biasakan untuk diomongin. Nah, ini juga nih ya. Kita kalau lagi ngambek, suka nggak ngomong gitu kan. Justru akan semakin memperparah. Jadi bagaimana mengatur mood-nya? Bagi saya bukan mengatur mood-nya, tapi mengatur apa yang bisa bikin mood-nya jadi jelek kok. Jadi udah lebih preventif sebelumnya. Bukan menguasai mood-nya. Begitu mood-nya udah kena, udah susah. Makanya, strateginya adalah sebelum mood-nya susah, sebelum mood-nya rusak, itu yang kita harus manage dulu. Gitu. Ya, ya. Ya. Sering, seringkala kan kita juga, apa ya, Kak, nganggep, wah, kalau besok saya berantem sama istri lagi, saya bakalan lebih terbuka deh. Padahal kan, state apa kondisi mood-nya kan lagi berbeda ya, ketika janji untuk besok lebih baik lagi, itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan, besok kalau udah berantem kan, mood-nya lagi jelek. Jadi mungkin, ya, nggak jalan rencana yang sebelumnya. Ya, sebelum mood-nya jelek, itu harus diatasin dulu. Jalan sapi mood-nya jelek, itu udah keburu-kebakar, susah. Yes. Bener-bener. Ini ada yang, ada yang tanya lagi, Kak, dari Adeline, itu izin tanya ke Adityo, kondisi seperti apa yang bisa didefinisikan sebagai toksik tadi? Dalam konteksnya toksik di lingkungan kerja kali ya? Ini nggak ada keterangannya sih, Kak. Yaudah, kita asumsikan aja toksik di lingkungan kerja atau di pertemanan, gitu ya. Baik. Ya, bagi saya, dalam dinamika berteman, dinamika berinteraksi dengan orang lain, yang saya sebut sebagai toksik adalah kalau yang pertama, orangnya ngeluh, terus curhat, kritik, terus tapi orang-orang apa, mereka yang cuman ngeluh, tapi nggak pernah ngomongin solusi. selalu mengkritik, gampang sekali mencari kesalahan orang, tapi tidak pernah ada solusi. Orang yang cuman ngomongnya besar, seakan-akan semuanya gampang, di meeting ngomongnya panjang lebar, tapi saat eksekusi, action-nya implementasi nggak bisa. Gitu ya. Saya mau ceritain, ini biasanya kejadian di perusahaan, terutama ini penyakitnya menyerang nyubi-nyubi nih. Seperti saya dulu nih, saya sebagai nyubi. Tau nggak dulu saya sebagai nyubi, kebanyakan sehari-hari saya banyak menghabiskan waktunya untuk gibah, untuk ngomongin bos saya, untuk ngomongin perusahaan saya yang kita selalu ngejudge, tidak baik, tidak adil, tidak becus gitu ya. Wah, keputusannya salah nih. Itu toksik menurut saya sih. Kalau dalam percintaan toksik ya posesif gitu ya, misalkan tidak bisa mendukung pasangan yang untuk maju, ya itu toksik menurut saya. Apalagi kalau udah sampai KDRT gitu ya. Jangan sampai KDRT lah. Udah kena fisik sekali, maka bisa diulangin terus, tinggalin aja udah pasangannya. Lagi booming juga kan karena kasus KDRT gitu ya. Ya, dari booming yang kemarin, yang muda sama yang tua, udah kotbahnya beda-beda gitu, tanpa bermasuk masuk ke dalam ranah agama gitu ya. Iya, kalau udah main fisik mah, udah jangan dijabani lah pokoknya. Bener, 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 bener. Ya. Gitu. Nah, oke. Kita balik ke pertanyaan kita nih, Kak. Karena belum ada yang tanya lagi nih. Iya. Nah, untuk yang mempengaruhi keseimbangan seseorang itu kan banyak faktornya nih, Kak ya. Nah, menurut Kak Adityo ini, apakah ekosistem kerja di Indonesia? Menurut pandangan Kak Adityo, menurut pengalaman dari Kak Adityo itu, apakah sudah mendukung untuk seorang pekerja, seorang karyawan itu mempunyai sebuah keseimbangan yang diinginkannya gitu? Well, kalau kayaknya yang sudah jadi campaign itu ya mungkin di negara-negara maju ya, di Eropa, gitu ya, di Amerika. Di Eropa kemarin saya baru lihat dari TikTok, ada seminggu jam kerjanya yang paling sedikit mana tuh. Rata-rata saya lihat kalau nggak salah kemarin di Jerman, di Perancis, gitu ya. Jadi mereka, kalau kita kan Di Jepang juga, iya, kita kan seminggu di Indonesia kan 8x5 masih 40 jam kan. Di negara-negara Eropa itu sama Jepang kalau nggak salah kemarin sudah kepala 2 atau kepala 3. 20 jam atau 30 jam gitu kalau nggak salah. Jadi kok sedikit sekali ya. Sementara kita masih berapa tadi? 40 jam. Ya, jadi secara campaign, secara di, termasuk juga tuh kalau nggak salah dulu gimana ya Finlandia apa Islandia gitu ya yang cuti hamil sampai 6 bulan juga gitu kan. Itu kan juga part of mungkin campaignin buat life balance gitu ya. Bahkan bukan hanya yang wanita. Bapaknya pun kalau punya anak dikasih cuti ini loh, melahirkan gitu ya. Bukan melahirkan ya, tapi cutinya untuk bisa melampingi anak. Menemani. Di Indonesia sendiri campaign seperti itu mungkin belum terlalu terlihat gitu ya. Tapi di Indonesia saya nggak bisa ngomong dalam konteks Indonesia, tapi mungkin per perusahaan ya, yaitu tergantung kebijakan management masing-masing. Tapi juga, saya juga pernah di Danone kan. yang saya tahu, tapi saya juga udah nggak di Danone gitu ya, tapi begitu saya pergi dari Danone, mereka mencoba mengimplementasikan cuti hamil itu udah mulai, kan biasanya 3 bulan sekarang kan nih. Di Danone itu kalau nggak salah udah mulai dinaikin keempat atau 5 bulan gitu. Tapi secara masif di campaign dalam konteks sebuah negara seperti yang mungkin Indonesia belum tergantung kebijakan perusahaan sih. Gitu. Karena pernah itu saya membaca artikelnya itu Jepang mulai menerapkan gitu nggak 4 hari kerja, 3 hari dibur. Waduh, enak banget. Sedangkan disini kan masih ada yang 6 hari kerja gitu nggak nggak. Iya. Nah itu PR kita. PR kita adalah kita bisa kayak gitu kalau nanti kita udah fokus semua dengan proses building system yang efektif dan efisien. Tapi selama kita masih kerjanya sorry, sekali lagi saya bukan pemila perusahaan nih. Tapi lagi kita semua harus refleksi diri. Kita kebanyakan ngobrol, kebanyakan kerja-kerja hal-hal yang tidak efektif dan efisien atau bagaimana sehingga pekerjaan kita harus masih 5 hari. Kalau kita berdanteng berusaha konsisten persisten kerja ya kerja. Bukannya juga melarang ngobrol tapi ngobrolnya bisa nggak di waktu makan siang? Atau di saat jam kerja ngobrolnya soal kerjaan. Itu aja. Jadi kalau ada yang protes Jepang aja 4 hari masa kita 6 hari itu juga ya andanya itu orang-orangnya itu kan juga berbeda. Tapi Jepang itu seru sih menurut saya unik. Di saat mereka kalau tadi cerita kamu pengen jam kerjanya dikurangin tapi Jepang itu udah kayak suatu budaya kerjanya memang keras banget kan. Jadi saya nggak tahu sekarang apakah mereka dikurangin jam kerjanya tapi orang-orang masih ingin kerja lebih sebetulnya. Kebalikan sini ya. Iya. Gitu. Oke. Oke. Nah. Nah itu kan tadi kan sistem kerja ekosistem di Indonesia itu kan di luar kuasa kita ya. Di luar kuasa pekerja-pekerja itu. Yes. salah satu hal yang di luar kendali. Iya. Untuk sesuatu yang bisa kita lakukan ya nggak bisa dilakukan oleh beberapa kerja oleh karyawan itu untuk menggapai keseimbangan seperti yang dipersepsikannya itu gimana nih nggak usahanya yang bisa dilakukan. Dari mulai dari pribadi ya usaha dulu sesederhana kita punya kerjaan apa di list down tetapkan deadline pribadi masing-masing coba mulai memilah-milah mana yang produktif tidak produktif nggak usah ngomongin dulu lah nggak ada kebijakan itu dan segala macem kalau kita sendiri aja nggak bisa minus diri kita sendiri mau gimana work-life balance. Iya kan. Tapi kalau memang sudah work-life balance dan memang sekali lagi ya ya kenyataannya 24 jam seminggu memang suhu kerja terus dan juga memang sudah budayanya menyenekan orang ya that's your personal decision lah mau pergi ya pergi gitu tapi di sana lagi misalkan juga ada yang harus kerja seminggu full belum ada libur karena memang harus berjuang perusahaannya harus hidup ya bagi saya jangan mau enaknya aja saat perusahaan bagus disitu saat perusahaan nggak bagus disuruh kerja bareng-bareng bersama-sama semua gotong royong nggak mau gitu kan gimana gitu sih oke nah kalau dari menurut kak Adityo ini kan saat ini banyak nih kak para pekerja freelancer yang jam kerjanya fleksibel bahkan nggak ada jam kerja tentunya jadi asal project selesai beres sedangkan banyak semacam motivasi atau namanya apa ya statement bahwa kita harus menjalankan pola hidup sehat dengan salah satunya bangun pagi sebelum subuh jam 5 terus harus produktif tadi mungkin salah satunya atau julis atau olahraga ringan dan sebagainya nah kalau untuk orang-orang yang misalnya jam kerja itu malam kak jadi semakin malam bekerja itu semakin produktif dan tidak bisa sesuai dengan apa yang statement tadi pola hidup sehat harus bangun pagi itu apakah menurut kak Adityo sah-sah saja atau harus diubah gitu kak ya sah-sah saja kalau memang ada orang yang kerjanya shift-nya malam saya bilang salah kan ntar saya ditanyain kok dibilang salah orang kerjaan saya rezekinya di malam oh gimana ya kan tapi kan jangan bikin alasan jangan bikin alasan bahwa abis itu saya gak bisa lari pagi eh saya gak bisa olahraga yaudahlah kalau emang shift malam mungkin mulai dari jam 9 pulang jam 6 pagi pas pulang kan masih bisa lari atau olahraga yang lain habis itu baru istirahat atau di switch dulu pagi pulang tidur dulu pas bangun mulai kegiatan olahraga kan semuanya bisa diatur waktunya gak bisa kalau kita udah bikin sebuah alasan itu gak bisa gitu aja kan gitu sorry ya saya bukan orang orang yang sok suci karena dulu saya juga kebanyakan alasan mau olahraga aja alasannya segala macem besok deh terus besok bangun pagi besok deh akhirnya besok-besok-besok gak pernah olahraga i've been there makanya saya bisa ngomong kayak gini bukannya menjadi berusaha jadi kayak so-soan orang suci ngelawan diri sendiri itu yang paling berat ngelawan mood gitu iya apalagi kan mood sekarang dipakai sebagai alasan lagi ngamut iya oke iya kan gitu oke nah kalau untuk selanjutnya nih kak pertanyaan selanjutnya apakah konsep keseimbangan itu hanya berlaku untuk profesi tertentu kak misalnya profesi-profesi yang dia punya otonomi kerja yang tinggi misalnya kayak manager dosen dan sebagainya sedangkan untuk profesi-profesi bawah kan mereka powernya dikit nih apakah bagi-bagi mereka bagi mereka-mereka itu mustahil untuk mencapai keseimbangan yang mereka inginkan gitu bagi saya bagaimana seseorang ingin menjalani hidupnya adalah hak pribadi masing-masing bukan masalah dia staff bukan masalah dia direksi atau bukan masalah dia owner gitu ya jadi kalau pertanyaannya ini adalah haknya siapa ya hak semua orang tapi balik lagi ada loh orang yang sebenarnya dengan pekerja dia happy dengan pekerja 18 jam sehari dia happy ya saya gak bisa ngomong apa-apa that's their definition of balanced life yaudah setelah aja gitu nah ini berkaitan lagi nih kak sama yang tadi pembahasan work from home dengan berkaitan work from home kan ada teknologi itu yang whatsapp dan sebagainya yang kita bisa ngomongin pekerjaan gak tentu waktu gak bisa malam tengah malam ngomongin kerjaan dan sebagainya dimana itu waktu istirahat kalau dari keaditnya sendiri itu menyikapi hal tersebut bagaimana kak misalnya kita lagi udah nih kerjanya udah deh stop dulu deh lanjutin besok tapi malamnya masih ada misalnya boss atau rekan kerja partner itu yang membahas hal pekerjaan itu bagaimana kak ya kalau dalam konteksnya di grup gitu ya saya sih tergantung situasi saya bisa cuek gitu kalau di grup masih jalan terus ya dan saya juga tidak signifikan untuk berkontribusi disana yaudah saya diimin aja tapi kalau dalam konteksnya misalkan one on one dengan boss dan kalau memang kamu sudah tidak sanggup boss itu bisa diajak ngomong loh jangan diem-diem aja boss itu bisa berasumsi bahwa saat dia menghubungi kamu malem-malem dan kamu tidak pernah ada omongan apa-apa boss itu berpikir oh si adit gak apa-apa nih oh saling gak apa-apa nih tapi kalau kamu sudah mulai kelahan mental dan segala macam coba kamu undang boss kamu kamu boleh loh undang boss kamu meeting kamu ceritain dulu aja boleh banget tapi undangnya jangan nyolot ya eh boss sini lo gue pengen ngobrol gitu kan ya itu nyolot banget ya atau jangan jangan dia bosnya kita beragak bosnya dia gitu ajak kopi gitu mungkin ya pak saya pengen cerita nih pak saya tuh kalau di rumah udah sampai di rumah saya itu jarang pegang hp pak anak saya istri saya pasti udah ngintilin tuh pak tapi saya bukannya bermaksud tidak ingin tidak ingin hitung-hitungan sama perusahaan dan tidak ingin hitung-hitungan sama bapak ya gitu tapi boleh gak pak ya kalau sesekali atau memang bapak lagi urgent banget bapak telpon saya aja langsung karena kemungkinan besar saya gak baca masa pak secara tidak langsung kamu pengen bilang situasi dan kondisi kamu saat kamu di rumah dan secara tidak langsung kamu pengen ngomong bapak kalau urgent saya kalau urgent doang ya telpon saya gitu iya kan jangan pernah kamu juga langsung ngomong saya tidak mau diganggu selama saya di rumah ya itu bunuh diri iya iya karena yang namanya yang namanya bos kan pengen anak buahnya mendukung dia iya kan siapa mau itu saat kamu disini juga masih junior coba tanyakan sama diri kamu sendiri saat kamu jadi bos kamu sebenarnya cuma pengen anak buah yang mendukung kamu udah itu aja gak ada yang macam-macam lah sederhana bos itu seneng kalau didukung sama anak buah udah itu aja dan yang namanya bos sudah levelnya tinggi bahkan owner memang secara naturalnya otaknya gak pernah bisa berhenti apalagi owner justru saat di rumah lagi gak ngapa-ngapain mikir gimana ini perusahaan gimana ini perusahaan saya harus ngapain lagi dan saat dia kepikiran ide sebelum lupa dia berusaha untuk wah sebelum lupa saya ngomong dulu dia masih saling sama Adit dan saat kamu jadi ingatan pertamanya kamu juga harus saya tak sanjung karena saat dia punya ide dia ingat sesuatu dia ngubungin kamu di dua saling gitu tapi kalau kamu udah gak tahan ngobrol dengan cara yang baik-baik diplomatis lah oke oke yang penting ya komunikasi gitu iya dong biar tau enak sama enak iya komunikasi boleh yang penting gak nyolot iya asal sopan semua bisa ya iya sama jangan jangan pernah pegang kerah baju bos kamu ya itu udah provokatif aduh itu ngancok berantem iya gitu oke oke nah oke nah sepertinya udah tinggal 5 menit lagi nih kak pembahasan kita padahal seru banget tentang work life balance dan dinamika lain sebagainya ya dan tapi waktu sudah habis jadi sedikit menyimpulkan ya kak jadi sebenarnya work life balance itu sangat subjektif ya bagi teman-teman semuanya ini work life balance itu subjektif jadi kita gak boleh nih untuk menjudging wih dia kok gak balance hidupnya kok mau hidupnya seperti itu iya tidak boleh untuk judging dan juga work life balance ini tidak boleh jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mau bekerja hanya karena males aja terus aku mau work balance males kerja terus nah gitu seperti itu ya nah oke nah sebelum kita tutup nih kak diskusi kita pada malam hari ini dari kak Adityo ini ada closing statement gak nih kak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang bergabung ya tentang pembahasan kita pada malam hari ini silahkan selagi muda biasakan diri kamu untuk bekerja semaksimal mungkin jangan menghindar dari kerjaan keras dengan segala macam alasan tapi ada yang namanya penyakit mental itu ada kamu yang bisa memutuskan apakah kamu mentalnya udah terganggu atau mengarah terganggu apa enggak jangan gara-gara Adityo juga ngomong selama muda sikat semuanya tapi kalau akan merugikan kesehatan mental kamu jangan juga kamu tahu tuh batasnya ada di mana tapi jangan beralasan saya cuma pengen kerja enak-enakan karena tantangan tidak akan pernah berakhir sampai kamu mati udah gitu aja kalau kamu gak biasain di bawah umur 30 tahun di atas umur 30 tahun kamu akan punya hidup yang sangat sengsara karena gak terbiasa menghadapi tantangan dan kerja keras gitu aja dan gak ada yang namanya cuma work smart ya work hard itu harus dua-duanya mesti jalan betul betul siap oke itulah kalau saya statement dari Kak Adityo teman-teman semua diingat pesannya tadi karena penting banget dari pesan dari kerja konsultan loh ini teman-teman semuanya ya kerja konsultan jalanan lah salim oke seperti itu mungkin terima kami ucapkan terima kasih saya mewakili dari Inikair mengucapkan terima kasih kepada Kak Adityo sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berharga meluangkan waktunya untuk bergabung dan sharing ilmu bersama Inikair di Lifestyle Inikair sama-sama sudah diundang terima kasih banyak ya ya Kak jika ada kesalahan atau hal-hal yang keurangan berkenan dari kami saya mengucapkan minta maaf ya Kak ya saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya jangan tersinggung ya baik Kak ya semoga ketepannya kita bisa bekerja sama lagi mungkin seperti itu sama-sama Inikair juga kalau mau sebar-sebar loongan anak-anak sekolah karir itu aluminya sudah seribu lebih butuh-butuh loongan kerjaan oh iya 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 siap bisa diatur iya siap oke 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 siap mungkin seperti itu Kak terima kasih kita malam hari ini sampai jumpa iya Kak sampai jumpa juga Kak Adityo oke seperti itu teman-teman semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua nantikan oke nantikan juga live instagram ini akan ada selanjutnya pasti temannya bakal seru dan harus sebenarnya juga bakal makal keren juga seperti itu oke see you goodbye good night bye Terima kasih.